Intro Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi kita bertemu dalam pelajaran ICT Nah untuk hari ini teman-teman akan belajar membuat banyak gedung atau buildings ya Nah untuk membuat gedung ini teman-teman tidak membuatnya satu-satu Tetapi teman-teman akan membuatnya cukup membuat satu saja Kemudian teman-teman akan menggunakan tools yang namanya select, copy, and paste Jadi kita akan belajar menggunakan tools yaitu select, copy, and paste Sehingga gedungnya akan kita buat menjadi banyak dengan cara yang mudah Oke teman-teman sekarang kita akan mulai Pertama ini akan mengkosongkan area menggambarnya Pertama kita akan buat bangunannya dulu yaitu gedungnya Menggunakan rectangle Seperti ini Kemudian kita akan buat jendelanya Sama ya dengan menggunakan rectangle juga Seperti ini teman-teman Nah seperti ini ya Oke kita buat Untuk jumlah jendelanya Terserah teman-teman membuatnya berapa banyak Pada ini akan membuatnya sebanyak 6 jendela dan 1 pintu Seperti ini teman-teman Oke sudah selesai Pada ini membuat 1 gedung Maka untuk membuat gedung yang kedua Ketiga, keempat, dan seterusnya Pada ini akan menggunakan tools select, copy, and paste Yuk kita mulai Pertama teman-teman geser kursornya ke atas Kemudian pilih icon select Kita klik Kemudian teman-teman lihat yang paling bawah Pastikan transparent selectionnya sudah di checklist Setelah kita pilih select Kemudian kita kurung bangunan yang telah kita buat ini Dengan cara kita klik Lalu ditekan mouse-nya jangan dilepas Sampai membentuk garis putus-putus Dan bangunannya harus ada di dalam garis putus-putus Seperti ini teman-teman Tidak boleh seperti ini ya Nah ini salah nih Kenapa salah? Karena bangunannya masih ada yang di luar garis Seperti ini boleh enggak? Enggak boleh juga Karena bangunannya masih ada yang di luar garis putus-putus Jadi bangunannya harus ada di dalam garis semuanya Seperti ini Ketika sudah berada di dalam garis putus-putus Kita lepas Nah maka bangunannya berada di dalam garis putus-putus warna biru Seperti ini ya teman-teman Harus ada di dalam garis putus-putus warna biru Kemudian berikutnya setelah kita pilih select Kita akan ke icon copy Teman-teman klik di icon copy Satu, dua, tiga, klik Nah kalau sudah di klik Tidak muncul apa-apa ya Teman-teman langsung bergeser ke sebelah kiri Ada tulisan paste Teman-teman klik Satu, dua, tiga, klik Nah maka bangunan yang tadi kita select dan kita copy Akan kita paste Maka akan ada dua bangunan yang sama Teman-teman bisa geser ya Posisinya terserah teman-teman motor di mana Seperti ini ya Oke Pada ini lepas Kemudian untuk membuat bangunan yang ketiga Pada ini cukup klik paste kembali Tidak usah select, copy Tapi langsung paste saja Satu, dua, tiga, klik paste Maka bangunan yang ketiga sudah bisa langsung jadi teman-teman ya Nah bangunan ini teman-teman bisa besarkan maupun kita kecilkan Tapi jangan terlalu kecil ya Atau kalau besar jangan terlalu besar Nanti gambarnya pecah Begini ya Oke sudah lalu pada ini akan buat gedung atau bangunan yang keempat Pada ini klik paste lagi Maka bangunan yang keempat sudah langsung jadi Oke untuk yang terakhir Pada ini akan buat bangunan yang kelima Maka cukup klik paste kembali Satu, dua, tiga, klik paste Maka bangunan yang kelima sudah langsung jadi Ini akan pada ini dibesarkan sedikit Seperti ini Oke sudah selesai teman-teman Sekarang teman-teman bisa rekorit Dengan menambahkan Gambar matahari, gambar awan, atau mau gambar pohon Kemudian mau dibuat gambar rumput atau langitnya silahkan Nah sudah selesai teman-teman Sudah ditambahkan dengan rumput, langit, matahari, awan Kemudian gedungnya pada ini berikan warna-warni untuk warna gedungnya Oke sekarang teman-teman silahkan mencoba sendiri Buat satu gedung Kemudian gunakan select copy and paste untuk membuat gedungnya menjadi banyak Jadi tidak usah buat gedungnya sebanyak lima Tapi cukup buat satu Kemudian di select copy and paste untuk membuat gedungnya jadi banyak Oke selamat mencoba di rumah Pada ini akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh